Saya melihat memang Itu kan panggung depan Panggung depan yang sebetulnya Itu harus dijaga Bahwa dia adalah pemimpin yang Misalnya agak santun Bijak, lebih tenang Lebih jernih berpikir Tidak terpancing, tidak reaksioner Tidak mudah terprovokasi Nah faktanya Itulah sebetulnya Gibran hari ini Itu adalah panggung depan yang mestinya Dijaga, tapi ternyata itu Tergelincir Di luar kontrol, di luar manajemen Tim-tim sukses, tim perancang Populisme Itu betul-betul lost control Dan itu panggung depan yang sebetulnya Harusnya disimpan, tidak boleh kelihatan Tapi yang namanya bagaimanapun Membungkus bau-bau amis seperti itu Nah akhirnya ketahuan juga Ternyata beginilah panggung depannya Gibran Yang tidak tenang Tidak bisa berpikir jernih Nah ketika disinggung soal PKPU MKMK, soal Pasal 60 Kemudian Pak Prabowo bilang Bahwa Oh ini hanya Serahkan kepada rakyat Kalau kami memang tidak pantas Ya tidak usah dipilih Kalau memang kami tidak pantas Tidak usah dipilih Kan begitu Tidak usah dipilih jernih Tidak usah dipilih jernih Tidak usah dipilih jernih Terima kasih.